Intro Baik, anak-anak kita akan belajar mengenai PPKM Tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa menghargai pendapat orang lain Yang pertama, makna bersatu dalam keberagaman Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada Yang kedua, sikap bersyukur, saling menyayani dan menghargai merupakan pengamalan dalam sila-sila Pancasila Berpendapat dan menghargai pendapat teman merupakan pengamalan sila keempat Pancasila Lambang dan bunyi Pancasila sila keempat Nah, tadi kita sudah belajar Kalau kemarin sudah belajar Kepala banteng Kepala banteng adalah lambang sila keempat Bunyinya bagaimana? Bunyinya terayatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pengusawaratan perwakilan Cara yang dapat kita lakukan agar terwujudnya perumunan Yang pertama, mengajari teman yang kesulitan dalam memahami pelajaran Yang kedua, memberikan saran kepada teman dan juga mau menerima saran dari teman Yang ketiga, bekerjasama mengumpulkan sumbangan untuk korban bencana alam Cara yang baik untuk memberikan atau menerima saran dari teman Yang pertama, memberikan saran dengan santun Yang kedua, tidak memotong pembicaraan saat teman memberikan saran atau pendapat kepada kita Yang ketiga, berterima kasih atau mau menerima masukan dari orang lain Menghargai perbedaan di sekolah Berikut cara memberikan saran yang baik untuk menghargai perbedaan yang ada Yang pertama, ucapkan dengan bahasa yang santun Yang kedua, beri solusi yang paling mudah untuk dilakukan Yang ketiga, tidak memaksa saran untuk diterima Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi dengan Pak Naryo Tadi anak-anak sudah mendengarkan penjelasan tentang makna dari sila keempat Pancasila Dan salah satu sikap yang bisa kita pelajari adalah Menghargai Sikap menghargai bisa kita lakukan saat bermain bersama dengan teman-teman Selain menghargai, apa lagi yang perlu kita lakukan? Iya, betul Bekerjasama Sekarang kita akan belajar tentang kerjasama dalam bermain Maka, mari kita simak bersama penjelasan berikut ini Anak-anak yang terkasih Hari ini kita akan kembali belajar tema 1, subtema 3 Pertumbuhan Iwan dengan Mupel PCOK Dan hari ini kita akan belajar bermain lompat tali Permainan lompat tali adalah menirukan gerakan rusa yang sedang berlari Karena rusa termasuk hewan berkaki empat dan sering melompat saat berlari Rusa akan melompat saat berlari ketika menghindari serangan hewan buas Seperti harimau, singa, macan tutul, cita, dan lain-lain Selain itu, rusa juga melompat saat berlari untuk menghindari rintangan di depannya Misalnya ada ranting, ada pohon tumbang Dan permainan lompat tali ini dimainkan minimal 3 orang dengan menggunakan tali karet Mengapa harus 3 orang minimal? 2 orang bertugas memegang tali karet Dan 1 orang bertugas melompati tali Dan permainan lompat tali ini dapat melatih kekuatan kaki kita Sekarang mari kita perhatikan gambar berikut Gambar apa anak-anak? Nah ini gambar anak-anak bermain lompat tali Dari bawah kemudian naik lagi ke atas semakin tinggi Menurut kemampuan yang melompat Anak-anak yang terkasih Olahraga harus diawali dengan pemanasan Olahraga harus diawali dengan pemanasan Mengapa? Manfaat pemanasan Yang pertama Agar otot-otot badan kita menjadi lemas, menjadi lentur Yang kedua Agar kita tidak mengalami cedera saat berolahraga Anak-anak kemarin kita sudah belajar tentang metamorfosis kuku-kuku Nah sekarang mari kita lakukan gerakan sesuai dengan gambar Yang pertama Posisi tidur terlentang sambil mendekat kaki dan badan Itu seperti gerak telur ya Nah ini gambarnya seperti ini Oke Selanjutnya Posisi badan merangkak atau seperti gerak Ulat Nah gambarnya seperti ini Bisa anak-anak? Lanjut Sekarang Posisi berdiri Tangan mengepal Dan disimpan di atas kepala Lalu Salah satu kaki Diangkat Menyerupai Gerak menggantung pada pohon Ini adalah gerak kepompong Dan berikutnya Posisi seperti ini Posisi badan berdiri dan tangan terbuka Kemudian bergerak Seperti gerak kuku-kuku Berlari sambil melompat-lompat Demikian pembelajaran kita hari ini Terima kasih Tuhan Tuhan Terima kasih telah menonton!